Hai, saya Shandres. Welcome to my channel, Sandorazuflog. Hanya sekedar untayan cerita singkat dan sebaik kenangan agar bisa diingat di suatu hari nanti. Hai Sobat, jumpa kembali dengan saya di Sandorazuflog. Jika Sobat melihat video di episode-episode sebelumnya, saya sudah bercerita tentang perjalanan saya dari Bangkok, Jakarta, dan akhirnya kembali ke Padang. Nah, kali ini saya akan melanjutkan kisah tersebut di kampung halaman saya di Sumatera Barat. Saya baru saja mendarat di Padang, tempat saya tinggal dan bekerja sehari-hari. Namun di video ini, saya akan langsung membawa Sobat berkunjung ke tempat kelahiran saya, yaitu kota Payakumbo. Ya, saya pulang ke sana, ke rumah orang tua saya, saat akhir pekan. Ini adalah salah satu spot terkenal di kota kecil ini, yaitu Jembatan Ratapan Ibu. Nama jembatan ini disebut demikian untuk mengenang peristiwa bersejarah yang dimilikinya pada masa lampau. Jembatan ini dahulunya menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda di zaman penjajahan. Mereka dipaksa berbaris di pinggir jembatan menghadap sungai, lalu dengan kejamnya mereka ditembak mati oleh serdadu Belanda, lalu mayat mereka dijatuhkan dan dihanyutkan ke sungai Batang Agam yang berada di bawah jembatan ini. Orang-orang yang ada di sana menyaksikan kekejaman itu, termasuk kaum ibu yang hanya bisa meratap dan menangis melihat anak-anak mereka ditembak mati. Oleh karenanya jembatan ini diberi nama Jembatan Ratapan Ibu, dengan patung ibu yang sedang menunjuk ke arah sungai. Jembatan ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1818, dibangun oleh pemerintah India Belanda dengan mempekerjakan kaum peribumi dengan paksa. Arsitekturnya tergolong kuno, berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Kini, kawasan ini menjadi spot tersendiri bagi warga kota untuk healing dan refreshing. Nah, kali ini saya akan berkeliling sejenak di kota Payakumbu. Saya melewati pasar ibu, lalu kantor wali kota, dan singgah sebentar di pusat kota, sambil menyusuri pasar kuliner yang ada di sini. Ya, inilah dia pusat kota Payakumbu, tepat di Simpang Tugu Adikura. Kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk berjalan-jalan mengitari pasar kuliner yang ada di sini. Ada sate dangung-dangung, martabat mesir, dan aneka jajanan khas lainnya. Seperti yang kita lihat, pasarnya masih agak sepi, dan makin sore akan semakin ramai, hingga mencapai puncaknya pada malam hari. Jika sahabat sempat pergi ke Sumatera Barat dan ingin menyicipi kuliner rakyat yang beraneka macam, enak dan lezat, tempat ini adalah salah satu tempat yang cocok dikunjungi. Pemerintah kota Payakumbu mulai membenahi pasar ini dengan membangun atap kanopi, dan menjadikannya salah satu aset pariwisata kuliner daerah. Yuk, kita lihat bagaimana suasananya. Terima kasih telah menonton! Oke, setelah berkeliling di pasar Payakumbu, saya kemudian menyusuri sungai Batang Agam yang membelah kota ini. Beginilah suasana sore hari di pinggiran sungai dengan alam yang masih tergolong asri. Udara di sini sejuk, angin sepoi-sepoi, dan pemandangan yang disubuhkan juga selalu membuat saya rindu dengan kota ini. Nah, ini salah satu spot ngongkrong muda-mudi yang ada di pinggiran sungai. Kalau saya pribadi, lebih senang mengendarai sepeda motor sambil melihat suasana alam Payakumbu yang masih asri dan indah. Berangkali, anak-anak muda di sini juga demikian. Di hari berikutnya, saya berkunjung ke salah satu pasar tradisional yang berada di daerah kampung Ama saya di Mudia, Kabupaten 50 Kota, yaitu Pasar Dangung-Dangung. Pasar ini hanya buka di hari Sabtu. Saya kesini bersama Ama dan Ante saya, karena rindu dengan sate khas asli daerah ini yaitu Sate Dangung-Dangung. Bagi saya, sate dangung-dangung asli di tempat ini adalah sate terlezat yang pernah saya coba seumur hidup. Cita rasanya beda dengan sate dangung-dangung yang ada di tempat lain. Karena kelezatannya itulah, nama sate dangung-dangung jadi populer bagi masyarakat Minang di luar kampung aslinya, yaitu di dangung-dangung ini. Sebenarnya ada restoran sate dangung-dangung di pinggir jalan besar di luar pasar ini yang sering kami kunjungi, tapi, kali ini Ama dan Ante merekomendasikan saya kesini untuk menyecipi sate dangung-dangung asli yang benar-benar asli, dan hanya ada seminggu sekali. Ah, saya jadi tambah penasaran. Sate dangung-dangung pada umumnya merupakan sate daging sapi. Sampai di sini, aroma sate sungguh menggungah selera saya. Saya jadi tidak sabar. Bagi saya, yang khas dari sate dangung-dangung adalah cita rasanya yang kaya rempah dan tidak terlalu pedas dibanding sate lainnya di Minangkabau. Susah untuk saya ungkapkan kelesatannya. Sehingga, wajib dicoba ya. Wah, inilah dia sate dangung-dangung yang selalu saya rindukan ketika pulang ke Payak Umbu. Ketika saya coba, saya tak mampu berkata lagi. Kalau yang ini, estebak. Rasanya juga magnus. Nah, hari ini hari Minggu. Saya dan Amma menyempatkan diri pergi maraton dari rumah ke Ngalau Indah. Kami berhenti di taman kota Sejenak, lalu berjalan ke alun-alun Ngalau Indah yang berada tidak jauh setelahnya. Ada tubuh sepeda ontel raksasa juga di sini. Tak lama kemudian kami sampai di Ngalau Indah. Ngalau ini merupakan alun-alun terbuka kota Payak Umbu yang biasanya ramai dikunjungi warga saat ada event besar di kota. Tapi kali ini agak sepia. Jadinya, saya jalan-jalan saja bersama Amma berdua. Ada yang kangen tempat ini? Ya, saya kira, inilah akhir cerita singkat saya kali ini. Bagi sahabat yang belum pernah ke Payak Umbu, barangkali sedikit cuplikan ini bisa jadi referensi. Masih banyak lagi tempat-tempat luar biasa di sekitar kota ini, mudah-mudahan nanti bisa dibuat kontennya. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa like dan subscribe ya.